Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi ke Olgerage kali ini kita sebenarnya nggak lagi di studio sendiri, tapi lagi di tempat temen ya jadi dapet kesempatan buat review tarmak ya, oke karena saya nggak PO, jadi karena ya ini sebenarnya Mitsubishi sih, Mitsubishi Puso ya ini pertama kali dari tarmak, jadi kali ini kita mau review langsung ya, oke ya guys, langsung dilihat aja ini dari boxnya ya ada tulisan tarmaknya, disini Mitsubishi Puso Super Great ya, ini ada Super Great juga disininya, di boxnya lalu ini ada pokoknya full gambar apa namanya, truknya ya, lalu ini ada Mitsubishi Puso Super Great truk 64 ya, lalu ini nomornya nomor 002 ya, sepertinya ini yang paling, nggak tau ya, 02 ini maksudnya apa tapi TL01, T64T gitu, ya nggak ngerti lah, pokoknya emang tarmak suka bikin bingung, small size big heart ya ini belakangnya ada tarmak dan ini fit up to 2x1.64 scale car model ya, lalu bisa dibuka dan kepalanya juga bisa di tekuk ya, dibuka gitu ya lalu ini ada logo T-nya tarmak aja, di bawahnya ada manufaktur by Tarmak Management Limited ya, Tarmak for Good dan ini ada Mitsubishi Super Great lagi, jadi ini official license ya Mitsubishi Puso and also Zetemarkos and Florida ya, dan ada sosmed dan lain-lain, oke ini sebenarnya ada plastiknya di luar, tapi ini karena sudah dibuka tadi jadi langsung pakai kayak gini aja nah, ini kalian jangan kaget ya, karena ini tuh menurut saya kurang iya, jadi packingnya begini guys, kayak aduh, ini kenapa sih kayak pakai, kayak habis beli telur di supermarket kalau kayak gini ya, pakai, aduh jadi ini ada segelnya di sini, bukan segel sih, penahan aja dan ini ada tulisan QC8 ya, oke QC8, ya ampun nih, aduh gemes tau nggak sih, sama Tarmak tuh aduh, ini bukannya agak gimana gitu kan, kayak gini doang sih, ya terus, aduh dibuka ya ampun kalau kayak biasanya, kita misalnya BGCD atau Mini GT itu kan stereofoam ya, mungkin mereka ini konsepnya ramah lingkungan ya karena ini kan biasanya buat di daur ulang tuh lebih lebih ah, tau ah, nggak masuk di saya kayak gini-gini tuh ya, ini dia mobilnya oke, kita bahas nih mobilnya ya ini feelsnya sangat, sangat, sangat enteng guys karena ini tuh plastik ininya plastik guys kedengeran ya jadi dia, kita langsung bahas nih ada, apa namanya nih, kita lampuin dulu guys headlightnya ya, headlightnya sudah pasti Mika ya lalu bagian sininya krum, ada pelat Jepangnya di sini ya ternyata, oke juga logo Mitsubishi-nya, ya ampun, logo Mitsubishi-nya jelek banget ya, logo Mitsubishi-nya begini kurang mantap ya ini ada Fuso di sini ya lalu ada 3 wiper di kaca ya ya ampun, kok gini amat sih saya agak-agak gimana gitu ya terus ini ada spionnya dari karet nah ini spionnya udah meletet nih ini baru keluar nih padahal nih ya spionnya meletet ya terus ini juga sama, karet dan di sininya ada tulisan yang gak keliatan Fuso sepertinya ya ini ada bagian sininya, kita lanjut dulu ya reviewnya ini terus buat steps-nya ada aksen mata kucing atau lampu sen oke, sebentar ya kita pause dulu ada gangguan sedikit ya di atas ada apa sih ini istilahnya ya nah ini ada aksennya, ini kayak jambulnya gitu ya oke sih lalu kita ke bagian box-nya ya, box-nya itu ya, plastik guys aduh, ini itu plastik ya, jadi dibukanya seperti ini ya, ini juga sama nah guys ngeliat keliatan gak ada apaan tuh ya, ada bintik-bintik ya nanti kita bahas guys lalu ini ada aksennya itu seperti kayu gitu ya lantainya ya nah ini ada warnanya oke finishingnya sebenarnya yang ini namun kita ke belakang dulu ini gak bisa dibuka nih sayangnya nih ya jadi buat apa misalnya tadi gambarnya itu masukin mobil tapi kok ininya malah gak bisa dibuka tuh kayak gini jelas banget sih lalu ini ada lampu apa namanya ya lampu belakang lah lampu rem non-send lalu ada plat nomor lagi dan ini ada kayak apa sign gitu ya buat ininya apa di sebelah sini juga sama super great driven by shift pilot ya sama ini juga sama ya kayak gitu kalau dibuka nah tadi liat lagi kan tuh kayak ada bintik-bintik gitu ya tuh liat deh ya nanti kita bahas itu lalu kepalanya bisa dibuka ya cara bukanya gini doang ditarik aja di dalamnya ini ada detail mesinnya ya yang ini kita zoom nah seperti ini detail mesinnya ya ya so-so aja itu kenapa kipasnya kecil gitu doang ya warnanya juga hijau kita lihat dari atas seperti ini dan dari sebelah kan kiri sorry sebelah kiri seperti ini detail mesinnya ntar kita fokusin dulu ya ya gitu doang sih detailnya ya biasa aja gak ada nothing special dan ini bannya pun kalah sama yang udah-udah pernah keluar ya merk-merk lain tuh gak bisa belok guys gitu lalu di atasnya cuma gini doang kalau di bawahnya cuma sasisnya aja yang besi ya ini di bawahnya detailnya seperti ini nih ya semuanya pake baut ya pastinya ada drive shaftnya kayak gini tuh cuma detailnya ya segini aja ini udah double garden dua-duanya tuh lalu di depan nih yang single aja nah jadi yang akan kita bahas nah ini tuh plastik guys ini udah kayak mau copot aja ini takutnya gimana gitu kalau di aduh ya mau neutral juga susah ya karena emang nih produknya kurang memuaskan gitu ini kan harganya lumayan menyentuh 990 ya hampir sejuta lah nah kita bahas ini kita lihat finishing chatnya ya ini tuh gak terlalu kelihatan kalau disini ya sayangnya ini kayak bintik-bintik gitu guys disini guys tuh jadi kayak chat belum kering tuh udah diproses lagi kayak gitu tuh ya kalau dari segini sih gak terlalu kelihatan gak cuma karena dia di atas cuma kalau giniin lama-lama kelihatan guys apa kita matiin dulu satu lampu ya biar gak terlalu terang sama aja intinya ada kurangnya sebenarnya ini nanti kita coba shoot di cahaya yang lain deh ini juga kayak dekalnya itu apa ya itu kan full dekal yang ini ya ya biasa aja sih nah ini kayak ada basah kayak gitu tuh basahnya tuh kayak kurang padahal ini kan baru gitu kan nah ini nih kelihatan kan tuh kayak bintik-bintik gitu ya ya gitu guys ya untuk harga segini sih ini payah banget ya maksudnya ya karena ini tuh plastik dan enteng banget feeling buat dipegangnya jadi gak asik aja gitu kalau dibanding merek gcd misalnya gcd kan sudah sudah besi ya full besi semuanya even boxnya ini sorry saya mau coba masukin mobil ya yang mana sebenarnya ini gak terlalu gak penting banget sih kayak kayak dia dibilang buat bawa mobil juga bukan karena belakangnya tuh gak bisa dibuka ya sorry ini reviewnya jadi agak panjang ya karena ya kita mau balance reviewnya ada hujat ada sisi bagus ya kalau diisi mobil paling kayak gini ya kayak gini doang gak ada spesialnya saya gak tau mungkin kalau temen-temen yang suka sama truk mungkin ya oke-oke aja cuma ya ya udahlah gini doang lalu ya tadi ini tuh kurangnya tuh spionnya begini ya oke yaudah deh gimana menurut temen-temen tolong di komen ya karena ini harganya cukup lumayan mahal ya 990 namun ya begitu nih disini tuh ada lagi kan nih ya tuh udah kayak bopak aja tuh ini baru loh guys baru banget dateng ini tuh dan lagi-lagi tadi itu QC8 ya QC ngarang itu maksudnya apa sih QC8 ya 8 kali dilihat jelek yaudah dilolosin gitu maksudnya yaudah udah ntar saya kebanyakan marah-marah yaudah segitu aja gini ya makasih di nonton silahkan komen gimana menurut temen-temen guys kelihatan kan tuh jelek banget kalau di cahaya kayak gini ini ada ownernya William Salim terima kasih udah diminjemin bagus itu bagus beli beli ini lihat dong beruntusannya beli gak apa-apa kalau diskon 50% kayak gini ya sebenarnya kita lagi main bareng ya sama yang lain ini ada bang Iskandar kan Lezer dia mau foto-foto tuh lagi panas bagus cahayanya paling ntar merintis atau kacanya ngangkat lagi rasi oke jadi kayak gini nih yang kurangnya aja ya tuh kalau dilihat dari sini sih cuma kalau misalnya gak tau nih bisa diakalin atau enggak atau kalian mau custom ya terserah aja sisanya sih ya sebenarnya oke-oke aja cuma kalau udah biasa megang gcd ini kayaknya kurang aja sih karena ini plastik ya jangan kan biasanya di mini gt aja udah beda ya katanya dia mau nyalain mini gt kan cuma ya yaudah terserah bang felix aja aku tidak padamu ya yaudah makasih sudah nonton ya gimana nih beruntusan ya menurut temen-temen heh heh yaudah yaudah